Intro Halo teman-teman, MinPlan disini Kali ini MinPlan masih ada di Thailand ya Agak jauh dari Bangkok, sekitar 2 jam perjalanan dari Bangkok Kita sekarang ada di daerah Chonburi Sedang belajar perastroan dari master-masternya Tadi MinPlan sempat ngobrol sama ownernya, pemilik kebunnya Jadi katanya dia sudah berada di industri astro ini sejak 30 tahun terakhir Jadi udah 30 tahun teman-teman Indukannya emang ada gede-gede banget Dan menarik, greenhouse-nya gede Ada banyak banget greenhouse-nya mulai greenhouse pembibitan, greenhouse untuk indukan, dan macem-macem Oke, begitu aja cuplikannya Saat ini kita sedang ada di Kocasri Garden Oke teman-teman, ini adalah area greenhouse-nya ya Dari area depan, depan rumah, bagian depan rumah ya Disini kita bisa ngeliat nih greenhouse-nya nih di belakang Disini ada nanas teman-teman ya Liat, nanas hias ini kayaknya Kita akan masuk aja langsung ke dalam salah satu greenhouse-nya Greenhouse yang paling ujung Ini tadi salah satu yang cukup menarik ya Disini banyak sansi juga nih yang dibiarkan liar kayak gini Terus ada Opuntia Varigata teman-teman Wah ini kesukaan mak-mak nih Kalau ada di potel-potelin nih Opuntia Varigata Ayo kita masuk Nah, ownernya ini kelihatannya memang banyak ya sukanya ya Ini ada aloe, aloe, aloe hybrid atau aloe apalah itu ya namanya Jenis-jenis aloe yang cakep-cakep nih disini Banyak banget Terus ada adenium, kayaknya main adenium juga Mamilaria teman-teman Itu mamilaria Cuman mimpin juga kurang tahu ini jenis mamilaria apa Kalau yang itu mimpin tahu tuh Itu plumosa ya Terus disini ya Ada lufu Lufu pora Terus kita juga disini ada Ornatum Ornatum Fukuryu Kalau yang bagian putih-putihnya ini biasanya disebut Hakun Nah, ini GH yang pertama Abis ini nanti kita akan ngecek GH-GH yang lain juga teman-teman ya Jadi ada aloe Terus ada banyak banget ya macem-macem Di dalam GH-nya ini Kita akan fokus ke GH yang isinya Astro teman-teman Oke teman-teman Ini adalah greenhouse Astro-nya Kayaknya ini greenhouse Astro untuk pembesaran Nah, yang bagian ini tadi infonya Dijualnya itu wall seal Jadi kalau mau beli satu meja Ini ambil satu meja, satu meja Nah, itu dari sini teman-teman Jadi nggak bisa pilih kalau yang disini Ini wall seal ya Cuman kita akan coba review Beberapa Astro yang ada disini Ini ada V-type Wah, ini cakep juga nih Ini hybrid ya teman-teman Kayak gini tuh hybrid ya Ini kelihatannya hybridnya sama Asterias Capricorn ya Cakep banget tuh Lihat, lihat kan? Ini pinggirnya kayak mau ada Fukuryu-nya juga Setelah itu, mana lagi yang menarik ya? Wah, ini ada Mirio Kiko Varigata Nah, Varigatanya juga cakep tuh Cakep banget ini Ini kayak gini tuh lama teman-teman Nah, bagian yang warna kuning kayak gini ya Full Varigata gini biasanya rawan sunburn Jadi kalau misalkan perawatannya tidak hati-hati Nanti bisa sunburn teman-teman Itu semua berlaku untuk segala jenis Astro Varigata yang ngeblank Biasanya memang lebih rawan sunburn Ini ada V-type gede-gede ya Gede-gede Wajar disini banyak yang besar Karena orangnya tuh udah 30 tahun teman-teman 30 tahun Tuh, lihat Apa lagi ya yang mau kita lihat Ini Sampai kayak gini loh Ini keren banget ini Biji-biji juga sampai gak sempat dipanen Biji-biji juga sampai gak sempat dipanen Udah pada jatuh Terus ini Mirio ya Mirio-nya besar-besar Cukup banyak Mirio-nya disini teman-teman Mirio-nya banyak Oke Kita akan cek greenhouse selanjutnya Oh iya untuk settingan Settingan ya Settingan GH-nya ini rata-rata corcoran ya teman-teman Corcoran Terus bagian samping Samping-sampingnya ini Sama ya Bagian paling luar itu UV Terus di dalamnya insect net teman-teman Ini insect net nih putih nih Insect net ya Terus kalau bagian atas Baru paranet Baru paranet atasnya Oke kita cek GH selanjutnya yang buat kecil-kecilnya Nah oke teman-teman lihat ya Disini tuh banyak banget green house-green house lagi Green house kecil-kecil gitu Yang mana isinya mayoritas buat shadling yang size-nya beda-beda teman-teman ya Disini disini nah kita akan review nih Kita masuk dulu kesini ya Kita lihat kayak gimana dalamnya Tuh ini Ini shadling-shedling kayak gini tuh biasanya usianya sekitar 1-2 tahun ya Mungkin 2 tahunan teman-teman Atau 1,5 tahun Jadi kayak gini aja dia ya Pakai besi hollow gitu ya kan Muter Setengah lingkaran Setelah itu Ujung-ujungnya ini terbuka ya Yang ini kebetulan terbuka teman-teman Nanti disana akan ada lagi yang lebih tertutup Kalau yang ini kebetulan terbuka ya Jadi size-nya mayoritas Kecil-kecil ini sekitar 3-4 sentian Disini ada yang masih 2,5 sentian juga Ini udah agak besar Cuman kelihatannya yang ini not for sale ya teman-teman Itu kita cek yang lain Nah di GH yang ini Itu cenderung lebih kecil dari yang sebelah Tuh ini cenderung masih kecil Jadi banyak juga disini yang size-nya Masih 1 sentian teman-teman Masih banyak yang 1 senti 1,5 senti disini nih Ini kecil-kecil nih Settingan GH-nya relatif sama Jadi dia ada UV-nya Plastik UV terus bagian atasnya pakai paranet Mungkin karena ini masih kecil-kecil ya Lebih kecil jadi makanya dia masih pakai paranet atasnya Jadi full paranetnya gitu ya Menyelung kupi Cuma disebelah sana paranet juga Jadi biar ada sirkulasi udaranya Kelihatan dari sana sama dari sini Oke teman-teman Nah jadi ini kayaknya nih Kalau habis reporting pertama nih Jadi reporting pertamanya disini Ini masih kecil banget Masih banyak yang di bawah 1 senti teman-teman Tuh ya Kelihatan ya Kalau ini masih kecil banget ya Settingan GH-nya relatif sama UV terus ujung-ujungnya dibiarkan terbuka Untuk sirkulasi udara Gitu aja Jadi ini masih reporting yang pertama Lalu di sebelah sini Nah ini di tray-tray ini Size-nya juga masih cukup kecil Cuma belum diseleksi biasanya teman-teman Jadi ini masih cukup oke ya Bisa jadi reporting yang pertama Ada yang pakai ini Ada yang pakai tray kayak gini Ada yang pakai tray kayak tadi itu Yang di greenhouse sebelah ya teman-teman Oke teman-teman Ini juga disini ada greenhouse yang buat rootstock Jadi kayaknya dia nyetok rootstock juga Disini sepertinya ini adalah Jasberti hybrid teman-teman Jasberti hybrid atau triangle ya Terus ada Ini Jasberti nih Jasberti sama Mirtilo Nah ini memang Minclan rekomendasikan ya Kalau buat nge-grafting astro itu Pakainya kalau nggak Mirtilo Jasberti teman-teman Gitu kita akan pindah ke greenhouse sebelah Nah teman-teman Ini GH utamanya ya Disini Keliatannya indukan-indukannya banyak disini nih Ada jatah panen juga ya Panenan Terus ini ada Gagal Gagal panen Atau mungkin jadi polinasi ya Nah ini Isinya kayak gini-gini Kita akan ngomongin yang gede-gede dulu teman-teman Ini varigata ya Corak farnya cakep banget nih Corak farnya cakep banget Untuk settingan greenhouse Relatif sama ya teman-teman Settingan greenhouse-nya relatif sama Jadi dia pakai Ada fondasinya Yang membedakan fondasinya Fondasinya bata ringan satu Setinggi satu aja Bata ringan Disitu Kayaknya biar tikus nggak masuk ya teman-teman Jadi Terus bagian bawah ini dicor Ya dicor Emang Kadang tikus yang bisa masuk dari bawah gitu loh Ngerong Ngerong Beberapa indukan-indukan Indukan disini Indukan disini umurnya nggak banyak Ternyata Karena setiap 5 atau 10 tahun sekali Itu indukannya pasti diganti Atau di upgrade Jadi yang Yang lama dijual Orangnya beli indukan baru teman-teman Ini ada Starship Lizar skin Fukuryu Jadi Fukuryu-nya ini kayak lizard skin teman-teman Ini cakep Gede dan cakep banget Terus kalau mau tau induknya Atau babonanya Chinese Starship Ini dia teman-teman Chinese Starship Itu kayak gini teman-teman Gila ini gede banget ini Cakep Terus kita ada apa lagi disini Terus beberapa hybrid-hybridnya juga Cakep-cakep Hybridnya ya Ini juga Cakep banget ya Gak berani nanya harga Kalau segini Terus Ada apa lagi Yang akan kita tunjukkan disini Oh Kohulens teman-teman Nih ya Kohulens Astrophytum Kohulensi Atau biasa disebut Kohulens ya Nah ini yang bikin membedakan Kohulens sama Mirio Adalah ini teman-teman Bulunya Bajar bulunya Kohulens itu bulunya pasti tebel Tebel Jadi kalau dipegang gini kayak karpet Nah ini liat ya Disini pun keliatan kan Bulunya tebel Ini gak mungkin hilang Beda dengan Mirio Kalau di Mirio itu bisa hilang Karena dia namanya Isilannya Farina ya teman-teman Farina gitu Oke lalu kita disini ini Ada Rensi ya Rensi Buat teman-teman yang nanyain Rensi Rensi yang cakep gimana Min Rensi yang cakep adalah Yang aerolesnya Dempet Size aerolesnya ini gak gede Atau gak besar Tapi Dempet banget teman-teman Rapet Dari bawah ke atas Itu rapet Dan ini udah tua banget ya Jadi ini Rensi yang memang Bener-bener cakep sih teman-teman Untuk pattern Apa Jarak antar Aerolesnya bagus Rensinya Kalau Oibo gimana Bin Oibo itu yang aerolesnya besar Jadi biasanya kalau Oibo Aerolesnya itu Di atas Atau minimal 0,8 cm Baru bisa disebut Oibo Gede-gede nih teman-teman Gede-gede nih Oibonya Airolesnya Sampai gak jelas Gini kan Nanti coba kita cari Ini 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 Aeroleksnya juga Besarnya Ini juga Sama nih Aeroleksnya juga Cukup besar Gak semua Astrol ya Walaupun size-nya itu besar Aeroleksnya ikut besar juga Gak semua Bahkan ada yang Astrolnya gede Aeroleksnya tetap kecil Itu ada Kayak ini Ini Aeroleksnya besar juga Oke Gitu aja teman-teman Sharing Min Plan Di Greenhouse Apa tadi tuh Namanya A few moments later Kocasri Kocasri Garden Kocasri Garden Yang ada di Conburi Thailand Nah Tetap Ikutin terus Jalan-jalan Min Plan Kita Abis dari sini Kita pasti Masih akan jalan-jalan lagi Terus Jangan lupa Di Like videonya Di share Atau Kalau teman-teman ada yang punya komentar Boleh banget Ditulis di kolom komentar Kalau ada pertanyaan Bisa DM ke Instagram Bye-bye Bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!